Nah, terkait dengan kebakaran hebat tadi, polisi akan menyelidiki kasus tersebut. Apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran ini? Nah, bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Terlihat di video yang direkam warga sekitar, sejumlah rumah hangus terbakar. Ada tiga rumah terbakar tersebut yakni di blok L45 dalam keadaan kosong. Rumah milik Johnri Sinaga di blok L46 dan rumah di blok L47 dikontrak oleh Muhammad Yanto. Diduga api cepat membesar dikarenakan korban menyimpan minyak di sebelah rumah sehingga membuat api cepat membesar. Kaposek Jaluko AKP Rodihambali mengatakan berdasarkan keterangan para saksi bahwa api berasal dari dapur korban dan diduga api cepat membesar akibat menyambar minyak solar yang disimpan di sebelah rumah korban. Hal itu berdasarkan keterangan korban, Johnri Sinaga menyimpan minyak solar sebanyak 2 galon berisi 60 liter solar dan 4 unit tetmon minyak dalam keadaan kosong di sebelah kanan rumah tersebut blok L45. Minyak tersebut dalam keterangan saksi bahwa sengaja disimpan karena dirinya bekerja sebagai sober truk pengangkut tanah. Kalau penyelidikan kebakaran ya kita masih dalam penyelidikan, tapi ada di situ ditemukan ada seperti penampungan minyak, bukan gudang, informasi dari yang Johnri Sinaga dia itu pakai sendiri karena dia ada mobil dam truk batubara. Meski demikian pihak kepolisian melakukan pendalaman dan penyelidikan atas terjadinya kebakaran yang menewaskan dua korban di TKP tersebut. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.